Mereka, mereka sudah susah payah datang ke sini, Mbak. Apa pantas? Orang yang sukrinya gagal mempertahankan pernikahannya, memberi nasihat pernikahan pada orang lain, itu namanya, Kak Buramaktan Indallah, Tantatulumalatafalun. Tantat malu pada orang. Tantat malu pada diri sendiri, Mbak. Sustar! 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 Dimana pasianku berat nabakkan yang di ingindeknya tadi? Pengendara motor yang bersama seorang ibu. Iya betul sus Mbak siapa? Si anak ibu itu Kalau pemuda itu, dia masih kritis, belum sadar Tapi kalau ibu, mbak yang sabar ya Dia tidak bisa diselamatkan Mbak, mukanya terlompoh parah Mbak, bu Emel ingat Kita tidak punya orang itu lagi Bagaimana kalau mas Azam tidak meninggal Kita mohon kepada Allah Supaya mas Azam bisa selamat ya Tadi pak mabuk ambil inisiatif Minta rumah sakit Sekalian memandikan dan mengkafankan ibumu Jadi sekarang masih ada waktu Untuk mengubur jenazah ibumu Parus hari ini bu Emel dikuburkan, bu Semakin cepat, semakin baik Kasian mas Azam Tidak sempat melihat bu Emel Azam masih belum sadar, nak Kalaupun dia sadar Dia juga tidak mungkin bisa ikut mengantar jenazah ibumu Awas, jangan sampai air mata kalian menetesi jenazah ibumu Aku mencintai, kamu mau eh Husna, Lia Kita sholati dulu ya ibumu Sebentar lagi jenazah akan dibawa peseraten Iya Dan, kalau bapak boleh usul lagi Sebaiknya salah satu diantara kalian ada yang tinggal disini Biar kalau Azam suatu waktu siuman Ada yang bisa langsung menghibur Dan ada yang bisa mendengar kalau dia ada pesan sesuatu Iya pak Biar saya yang disini Dia yang pulang bersama jenazah ibumu Salaam alaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tawak kau untuk Maklima, pising sabar ya Banyak buah abad Tidak ada seorang pun yang dapat melawan kehendak takdir Semua sudah terprogram dalam mega server di Lahul Mahfuz Hari, tanggal, menit, dan detiknya Selamat malam Allahu akbar 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 Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum 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 Mas Azam Allah Alhamdulillah Mas Azam sudah siuman Usna Ini rumah sakit ya Mana Bube? Tenang Mas Bube baik-baik saja Tempat istirahatnya Maafkan Mas Azam Mas Azam Kurang berhati-hati Bube pasti kesakitan Sudah siuman? Sudah Dokter Begini Ternyata ada fraktur di kaki kanannya Sebaiknya kakak anda dibawa ke Solo Peralatan di sana lebih lengkap Terutama untuk operasi tulang Semakin cepat semakin baik Kami akan buat surat tujukan Mbak bisa pilih rumah sakit mana sama yang Mbak mau Pokoknya siapkan yang terbaik untuk kakak saya ya Dokter Ya, Insya Allah Kaki Mas Azam Pataya Bagaimana keadaan Bube? Mas Azam jangan mikir Bube dulu ya Bube sama siapa sekarang? Bube sudah dibawa pulang tadi Bube Bube Tidak apa-apa Sekarang sudah tidak apa-apa Sudah tenang Syukurlah Kamu Tidak Bohongkan Mas Azam akan dirujuk rumah sakit Yarsi di Solo Kaki kanannya patah perlu segera dioperasi Bu Eh sudah dikebumikan di samping kuburan Bapak Mbak Nah Nah Pasti kamu butuh biaya besar Kalo mendesak langsung hubungi saya ya Terima kasih Mbak An Siap Sam Terima kasih.